Intro Hai guys, di video hari ini aku mau berbagi dengan kamu tentang satu program di Jerman yang bernama Freiwilliger Socialist Jahr atau nama pendeknya adalah FSJ mungkin kamu tahu dengan program ini, mungkin kamu pernah dengar tapi aku belum pernah berbicara tentang program ini di channel aku jadi makanya aku ya decide atau memutuskan untuk membuat video tentang hal ini sekarang sudah banyak macam-macam program yang kamu bisa lakukan kalau kamu mau ke Jerman, kalau kamu mau kerja di Jerman, kalau kamu mau menghasilkan uang di Jerman dan FSJ ini adalah salah satu program tersebut seperti biasa, aku akan berbagi dengan kalian 5 hal penting tentang program FSJ yang pertama adalah informasi general tentang program ini yang kedua adalah persyaratan dan dokumen yang harus kamu bisa penuhi dan yang harus kamu bisa berikan ke mereka yang ketiga adalah proses pendaftaran kemudian yang keempat adalah apa aja yang akan kamu dapatkan kalau kamu join atau kalau kamu mengikuti program FSJ dan informasi terakhir adalah website-website atau informasi-informasi lebih lanjut yang kamu bisa klik dan kamu bisa menemukan informasi lebih lanjut tentang program FSJ ini hal pertama yang aku mau bahas adalah informasi general tentang program FSJ ini program FSJ ini ada program sukarelawan di mana kamu akan bekerja di sektor pilihan kamu di Jerman walaupun ini ada program sukarelawan tapi kamu akan tetap mendapatkan uang karena program FSJ ini mereka juga dibantu, disponsor dan diberikan dana dari pemerintah Jerman jadi apa yang kamu bisa pikirkan dengan program FSJ ini adalah misalnya kamu adalah orang yang tertarik untuk kerja atau untuk sukarelawan atau untuk membantu di rumah sakit atau di panti jompo atau di sekolah TK atau di tempat-tempat untuk anak yang cacat atau anak yang membutuhkan bantuan ini kamu bisa mendasarkan diri kamu di program FSJ dan ketika kamu keterima kamu akan kemudian bekerja dan menjadi sukarelawan di tempat-tempat ini tidak hanya saja sektor sosial di mana kamu bisa melakukan program FSJ kamu tapi juga ada beberapa sektor lain seperti misalnya musik kamu juga bisa melakukan FSJ kamu di sekolah musik atau di tempat teater di tempat museum-museum kamu juga bisa melakukannya tapi memang program FSJ yang paling terkenal adalah program FSJ untuk di bagian sektor sosial seperti aku bilang tadi seperti rumah sakit, panti jompo, dan lain-lain program ini durasinya antara 6 bulan sampai 18 bulan jadi kamu tidak bisa melakukan FSJ kurang dari 6 bulan dan kamu juga tidak bisa melakukannya lebih dari 18 bulan jadi memang program ini difokuskan untuk anak-anak muda di mana mungkin mereka mau membantu mereka mau berkontribusi ke sektor-sektor di Jerman atau mungkin mereka belum tahu mereka mau ngapain nanti dan mereka lagi mau coba-coba kayak ngetes apakah mereka akan cocok di sini atau enggak dan lain-lain jadi ini memang adalah kayak program untuk ya untuk anak-anak muda kayak mencari apa yang mereka nanti mau lakukan untuk mereka bekerja atau untuk selanjutnya setelah mereka lulus dari sekolah mereka dan untuk memberi tahu ke kamu apa aja sih yang akan kamu lakukan atau seperti apa sih program ini apa yang akan kamu lakukan kamu akan kerja full-time di tempat di mana kamu melakukan FSJ jadi rata-rata biasanya kamu akan bekerja kurang lebih 39 jam dalam 1 minggu dan kamu akan pergi ke tempat kamu FSJ dan kamu akan bekerja dan kamu akan membantu orang-orang yang bekerja seperti kayak karyawan aslinya di situ di sini kamu akan belajar sangat banyak tentang hal atau tentang apa yang dilakukan di setiap harinya di tempat kamu melakukan FSJ kamu akan memiliki kayak bimbingan dari orang yang udah memiliki pengalaman kamu akan latihan kamu akan bisa tahu seperti apa sih kerja di sini atau mungkin kamu akan tahu oh kayaknya aku kurang cocok di sini jadi mungkin aku gak akan melanjutkan lagi jadi ini adalah seperti periode waktu di mana kamu bisa ngetes kamu bisa cek apa yang kamu suka atau enggak tapi at the same time kamu juga menambah pengalaman kamu berkontribusi di sektor-sektor Jerman dan kemudian kamu juga mendapatkan gaji kenapa program FSJ ini sangatlah bagus dan juga banyak orang Indonesia yang mau melakukan program ini adalah bukan hanya saja kamu akan mendapatkan uang tapi kemudian kamu juga akan mendapatkan pengalaman program FSJ ini biasanya kebanyakan orang melakukan ini sebelum mereka melakukan ausbildung karena setelah kamu lulus atau setelah program FSJ kamu selesai kamu akan mendapatkan sertifikat yang membuktikan kamu memiliki pengalaman kerja di bidang sektor yang kamu lakukan dan kemudian ini tentunya akan sangat membantu ketika nanti kamu mau mendaftar untuk ausbildung ketika nanti kamu mau kerja jadi makanya ini adalah program yang sangat terkenal kemudian tidak hanya saja kamu harus bekerja selama kurang lebih 39 jam per minggunya kamu juga akan mendapatkan seminar di mana di sini kamu harus datang kayak ke kelas kamu akan belajar semua hal yang lebih kayak teori lebih kayak hal-hal yang kayak di presentasi dan ini kalau program FSJ kamu adalah program selama 12 bulan kamu akan mendapatkan seminar sebanyak 25 kali jadi kurang lebih kamu akan memiliki seminar dua seminar dalam satu bulan dan di sini adalah di mana kamu akan mendapatkan semua ilmu semua teori yang kamu butuhkan untuk pekerjaan kamu atau untuk aktivitas yang akan kamu lakukan ketika kamu melakukan FSJ kenapa juga program FSJ sangat terkenal untuk orang Indonesia adalah karena kalau kamu mendapatkan tempat di program FSJ kamu tidak harus memberikan uang deposit di bank account di Jerman apa yang kebanyakan orang Indonesia lakukan adalah mereka akan pertama ke Jerman dulu mengambil au pair setelah mereka mengambil au pair mereka akan mengambil FSJ dan setelah mereka mengambil FSJ mereka akan melanjutkannya lewat ausbildung jadi FSJ ini rata-rata biasanya akan dilakukan di tengah-tengah ketiga program ini dan kenapa kebanyakan orang melakukan seperti ini adalah karena memang untuk mendapatkan tempat FSJ dari Indonesia jadi kalau kamu masih di Indonesia dan kamu mau mendaftarkan diri kamu untuk program FSJ dari Indonesia ini memang lebih susah kebanyakan tempat-tempat FSJ mereka akan selalu memilih orang yang sudah berada di Jerman karena tentunya ini akan lebih gampang untuk mereka mereka bisa ketemu kamu langsung mereka bisa interview kamu langsung jadi makanya aku lebih rekomendasikan untuk kamu ke Jerman dulu dengan program lain dan kemudian kamu daftar program FSJ ketika kamu sudah berada di Jerman topik kedua yang aku mau bahas adalah persyaratan untuk program FSJ dan dokumen-dokumen yang harus kamu berikan ketika kamu melamar sebenarnya persyaratan untuk FSJ tidaklah terlalu susah persyaratan pertama yang harus kamu bisa penuhi adalah umur kamu harus antara 16 sampai 27 tahun yang kedua persyaratannya adalah kamu harus memiliki sertifikat atau level bahasa Jerman minimum B1 tentunya lebih tinggi level bahasa kamu lebih besar juga kemungkinan kamu akan diterima kenapa program FSJ ini meminta level bahasa Jerman yang lumayan tinggi adalah karena memang kamu akan bekerja seperti aku bilang tadi full time dengan orang Jerman kamu harus bisa berkomunikasi dengan mereka kamu akan harus membantu mereka jadi makanya ini kenapa mereka meminta level bahasa Jerman yang lumayan tinggi kemudian itu sebenarnya adalah dua syarat yang harus kamu ikuti untuk ijazah terakhir atau untuk level edukasi sebenarnya tidak ada level edukasi minimum yang mereka minta tapi memang tentunya biasanya level SMK atau SMA minimum ini akan mereka terima tapi tentunya lebih tinggi ijazah yang kamu punya akan lebih tinggi juga kemungkinan kamu akan diterima dan kemudian untuk dokumen apa saja yang harus kamu berikan ketika kamu mendaftar untuk program FSJ pertama ada ijazah terakhir kamu yang harus sudah ditranslate dan juga dilegalisir kemudian yang kedua ada sertifikat level bahasa kamu seperti aku bilang tadi adalah level bahasa B1 minimumnya kemudian yang ketiga adalah mereka juga akan meminta motivation letter atau surat motivasi di mana ini biasanya ada satu atau dua halaman maksimum di mana kamu menjelaskan apa motivasi kamu untuk bekerja atau untuk melakukan program FSJ bersama mereka kemudian yang keempat yang harus kamu berikan juga adalah CV atau rewired hidup ini adalah dokumen di mana kamu menjelaskan ya basically rewired hidup kamu kamu sekolah di mana, kamu sudah pernah kerja di mana, dan lain-lain ini adalah 4 dokumen basic atau 4 dokumen yang umumnya semua orang harus berikan ketika mereka mendaftar dan kemudian ada juga beberapa dokumen ekstra lainnya yang kadang program FSJ minta, jadi kamu harus cek di program yang kamu mau daftarkan dokumen-dokumen apa aja yang mereka minta kemudian ada juga beberapa dokumen ekstra yang mungkin mereka nggak minta tapi menurutku bagus kalau kamu sudah punya dan kamu bisa berikan adalah pertama adalah bukti kalau kamu sudah pernah kerja sebelumnya ini selalu bagus dan selalu kayak ekstra point untuk kamu diterima dan kemudian yang kedua juga adalah surat rekomendasi kamu bisa minta surat rekomendasi ini mungkin dari tempat di mana kamu dulu pernah kerja tapi ini juga akan berbeda setiap program A dan program B jadi rekomendasi klub selalu untuk pergi ke website mereka dan cek apa aja yang mereka butuhkan yang ketiga adalah proses pendaftaran kebanyakan program FSJ mereka akan mulai pada bulan September dan Maret jadi biasanya mereka akan mulai membuka proses aplikasi atau mereka akan mulai menerima aplikasi atau menerima pendaftaran jauh-jauh hari biasanya ada yang sampai 6 bulan sebelumnya ada yang 5 bulan, 4 bulan jadi rekomendasi klub selalu cek di website-website mereka kapan mereka mulai membuka proses pendaftaran mereka selalu coba untuk mulai dari jauh-jauh hari karena walaupun terdengarnya syarat-syarat tidak terlalu susah tapi kadang selalu ada dokumen ekstra yang mungkin mereka minta atau mungkin kalau kamu mau translate dan legalisir ejats kamu mungkin ini akan membutuhkan waktu jadi tentunya selalu coba mempersiapkan semuanya jauh-jauh hari prosesnya ini adalah ketika kamu sudah mendaftarkan atau ketika kamu sudah mengumpulkan semua dokumen yang mereka butuhkan kamu kirim dokumennya lagi-lagi ini akan selalu berbeda ada program yang minta semuanya lewat email ada program yang minta semuanya dikirim lewat post jadi ikuti apa yang mereka mau setelah kamu mengirimkan semua dokumen kamu kamu akan mendapatkan balasan apakah kamu akan diundang untuk interview atau enggak biasanya mereka akan minta kamu datang ke kantor mereka mereka akan melakukan sesi interview dengan kamu mereka akan bertanya kenapa kamu mau kerja di sini apa aja pengalaman kamu apa aja yang kamu mau lakukan dan interview ini juga adalah waktu dimana mereka akan melatih bahasa Jerman kamu untuk melihat apakah kamu bisa berkomunikasi dengan mereka atau enggak dan kemudian setelah itu kamu akan mendapatkan balasan atau kamu akan mendapatkan konfirmasi apakah kamu akan diterima di program FSJ yang kamu sudah daftar atau enggak hal keempat adalah gaji atau apa yang akan kamu dapatkan dari program FSJ ini aku akan pertama ngomongin gaji karena mungkin ini adalah informasi yang paling menarik untuk kalian semua untuk gaji ini akan selalu berbeda-beda program FSJ apa yang akan kamu lakukan tapi kebanyakan atau rata-rata kamu akan mendapatkan gaji antara 200 sampai 300 euro per bulannya dan mungkin kamu akan kaget karena kamu pikir ini adalah jumlah uang yang tidak terlalu banyak tapi ini adalah 200 sampai 300 euro per bulannya adalah kayak gaji kamu kayak gaji bersih dimana enggak akan dipotong apa-apa laginya dan kemudian kamu juga akan diberikan akomodasi atau tempat tinggal tapi kemudian ada juga beberapa program FSJ yang akan membayar kamu lebih tinggi mungkin antara 400 sampai 600 euro tapi kemudian kamu tidak akan mendapatkan akomodasi jadi kamu harus cari apartemen kamu sendiri dan kemudian kamu juga harus bayar dari gaji kamu sendiri jadi ini sangatlah berbeda-beda tapi kebanyakan program FSJ akan memberikan kamu antara 200 sampai 300 euro per bulannya tapi dengan akomodasi kemudian ini juga tentunya akan sangat tergantung di kota mana kamu melakukan program kamu karena kota-kota besar atau kota-kota mahal seperti Munich seperti Frankfurt ini adalah kota yang sangat mahal jadi mereka akan memberikan kamu uang lebih tinggi tapi kalau misalnya kamu melakukan program kamu di kota kecil dimana biaya hidupnya jauh lebih rendah ini berarti juga gaji FSJ kamu akan lebih rendah kemudian yang keduanya yang akan kamu dapatkan adalah asuransi kesehatan ini akan otomatis dibayari oleh tempat dimana kamu program FSJ jadi kamu nggak harus ngurusin asuransi kesehatan kamu lagi yang ketiga kamu juga akan mendapatkan hari libur kalau program FSJ kamu berlangsung selama 1 tahun kamu akan mendapatkan hari libur kurang lebih selama 26 hari dimana kamu harus mengambilnya kemudian apa juga yang akan kamu dapatkan adalah kartu FSJ ini adalah kartu yang kamu bisa gunakan di kota kamu tinggal kadang juga lebih dimana kamu bisa mendapatkan potongan harga untuk naik public transportasi atau beberapa hal lain yang kamu bisa gunakan di kota itu dan yang terakhir yang akan kamu dapatkan dan yang menurutku ini sangatlah penting adalah sertifikat kalau program FSJ kamu sudah selesai sertifikat ini akan sangat membantu kamu kalau kamu mau mendaftar diri untuk Ausbildung atau kalau kamu mau mendaftar diri untuk kerja yang berhubungan dengan apa yang kamu lakukan ketika kamu FSJ yang kelima adalah website-website penting di video ini aku berbagi dengan kamu kurang lebih ya hal-hal yang sangat penting untuk FSJ tapi aku sangat tahu bahwa masih banyak banget informasi yang aku gak sempat ngomongin di channel ini jadi di bawah video aku ini di box description aku ini kamu bisa buka dan kamu bisa klik-klik link yang udah aku taruh disitu dan link-link ini sangatlah penting untuk memberikan informasi yang jauh lebih detail yang jauh lebih besar tentang topik ini kemudian aku juga akan menaruh link-link dimana kamu bisa mendaftar untuk program FSJ tempat-tempat program FSJ mana aja yang paling terkenal blog-blog orang, website-website official dari negara Jerman dan lain-lain jadi aku sangat rekomendasikan kamu untuk membuka box description aku dan juga klik link yang mana yang menurut kamu penting untuk kamu oke guys, jadi itu video aku hari ini dimana aku berbagi dengan kamu 5 informasi penting tentang program FSJ atau Freiwilliges Socialist Year aku harap video ini sangat membantu memberikan kamu ya kayak informasi atau video yang sangat komprehensif tentang program ini dan aku harap semua pertanyaan kamu sudah terjawab lewat video aku ini as always, jangan lupa like dan subscribe dan aku akan ketemu kalian di video aku selanjutnya bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya